Dalam video ini, aku mencoba tes bermain game Battlefield V di PC kentangku. Dengan spek prosesor Intel Core i5 generasi ketiga dan VGA GTX 1050 Ti, apakah bisa memainkan game ini di semua settingan grafik? Biar nggak penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, untuk yang pertama ini, aku mencoba set grafik ke low. Kita lihat FPS-nya. Game PC ini bisa sanggup 100 FPS ke atas ya guys. Lama-lama turun, ke 90, 80, 70-an, turun lagi ke 60-an. Dan kita akan lihat settingan grafiknya terlebih dahulu. Oke, disini pixel-nya 1080p resolusinya dan 75Hz. Terus, untuk facing-nya aku off-in. Dan grafik quality-nya, grafiknya semuanya aku low-in. Jadi ini settingan terendah, yaitu low. Oke, kita langsung coba saja gamenya. Oke, disini FPS, 60-an FPS guys. Stabil di 60-an, 50. 60-an. Ini posisi menembak ya guys. Dan tidak ada kendala lag atau stuttering. Semuanya lancar normal di settingan low. Dan disini intens sekali menembaknya. Partikel-nya juga sangat banyak. Bisa dilihat, FPS-nya 50-an, 60, 50. Aman dan playable sekali. Tidak ada lag atau stuttering. Masih 60-an FPS guys. Tidak naik, tidak turun. 50-an. Disini ada sisa musuh 2. Oke, mencapai 70-an FPS. Ini di settingan low ya guys. Jadi antara 50-an sampai 70-an FPS di misi ini. Dan selanjutnya, ini aku sudah set ke medium grafiknya. Kita lihat kembali ke 100. Ini masih di awal. Terus turun. Masih 100-an. 90-an. Turun lagi 80-an. 70-an. 60-an. 50-an. FPS-nya lama-lama turun tapi masih stabil. 40-an, 50. Dan kita lihat settingan grafiknya terlebih dahulu. Oke, disini resolusinya masih 1080. 75 hertz. Masih sama semua. Terus facing-nya aku off-in. Masih aku off-in. Dan grafiknya aku set ke medium. Otomatis medium ya guys. Jadi semuanya medium. Sudah set otomatis. Kita langsung ke dalam game-nya. Di sini fps 50-an. Masih 50-an. 40 turun langsung sedikit ngedrop tadi. Kembali ke 50-an. 40. Ini baku tembaknya intens. Dan aku mau coba lembar granat. Tetap stabil 40-an. Dan disini partikelnya lumayan banyak guys. Disana ada musuh dan ada baku tembak. FPS-nya masih stabil 50-an. Disekitar 40-50 tadi sempat drop frame rate-nya. Disini aku mau coba lari guys. Masih 50-an. Masih aman dan playable. Walaupun tadi agak sedikit. FPS-nya drop. Dan disana tersisa 2 musuh lagi. Kalau yang low tadi mencapai 70 ya guys. Kalau ini cuma 60-an. Dan sepertinya seperti itu FPS-nya. Antara 40-40. 60. Dan disini aku sudah set ke high. FPS-nya awal masih 100 guys. Lama-lama turun 90. 80. 70-an. 60-an. 50-an. 40-an. Lama-lama turun ini soalnya sudah aku set ke high. Jadi makin berat gamenya. Itu 30-an. Oke kita lihat settingan grafiknya terlebih dahulu. Disini resolusinya masih 1080. 75 hertz. Dan facing-nya masih off. Graphic quality-nya. Graphic-nya semua aku set high. Otomatis high. Dan kita langsung masuk ke dalam gamenya. Oke disini FPS sudah langsung masuk ke 30 guys. Langsung nge-drop. Gemnya mulai berat. Dan disini 30-an. Saat intens baku tembak. Masih 30-an. Dan disini juga intense particle-nya. Masih di 30-an. 40. Di sini aku lari guys. Dan FPS masih sekitar 30-an. 40-an. Dan disana tersisa 2 musuh. FPS masih tetap di 40. Montoknya. 40-an. Tidak naik sama sekali. Dan disettingan high ini. FPS antara 30-an. 40-an. Dan selanjutnya. Ini settingan yang terakhir. Yaitu ultra. FPS masih tinggi ya guys. 90-an. 80-an. 70-an. Turun terus ke 60-an. 50-an. 40-an. 30-an. Ini hampir sama seperti settingan grafik yang tadi. Yang high. Oke kita lihat settingan grafiknya dulu. Resolusi masih 1080. 75 hertz. Dan facing masih off. Dan settingan grafik aku set ke ultra otomatis. Dan kita langsung masuk ke dalam gamenya. Oke. FPS langsung drop ke 30. 40-an. 30-an. Kita lihat baku tembak di sini. 30-an. Tapi tidak ada. Oh ada. Frame FPS drop. Ya wajar saya ini. Ini settingan ultra guys. Settingan paling tinggi. Kita lihat di sini partikelnya sangat banyak. FPS nya 30-an. Tidak naik. Tetap di angka 30-an. Di sini aku mencoba melari guys. Mencetuk angka 40-an. Dan di sana ada tersisa 2 musuh. Oke. FPS 40-an. Karena sudah tidak ada apa-apa di sini. Dan FPS di ultra ini sekitaran sama. Hampir sama seperti settingan grafik high tadi guys. Dan kita lanjut mencoba misi ke selanjutnya guys. Ini masih settingan ultra. Aku penasaran saja ini settingan ultra. Apakah bisa atau tidak. Di sini FPS 60-an. 50-an. Di sini tentunya grafiknya lebih berat ya guys. Karena partikel dan elemennya banyak. FPS nya 50-an. 40-an. Apalagi baku tembak seperti ini. Pasti FPS nya pengaruh. Tapi di sini stabil guys. 40-an. Di misi ini. FPS mampu mencapai 50-an. Ini settingan ultra ya guys. Masih sama seperti yang tadi. Ini mungkin pengaruh. Processor nya guys. Masih pakai. Apa. Kipas HSF. Bawaan Intel. Suhunya panas. Suhunya panas. Suhunya panas. FPS mulai turun guys. Mulai drop. Karena disini sangat intens. Baku tembaknya. Dan disini menuju ke misi selanjutnya. Dan disini menuju ke misi selanjutnya. Di sini FPS 40-an. Ini jadi sniper ya guys. Masih 40-an. FPS nya masih aman. Di settingan ultra masih sama. Masih 40-an. Masih sama. Stabil. Ini karena pergerakannya. Tidak terlalu banyak guys. Masih 40-an. Tapi tidak ada masalah lag atau stuttering. Stabil di 40-an FPS. Sudah tidak ada musuh lagi. Di atas masih ada. FPS sampai mencapai 50-60. Oke. Dan itulah pengujian testing Battlefield 5. Di PC Kentangku. Yaitu dengan prosesor Core i5-3570. Dipadukan dengan VGA GTX 1050 Ti. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.